Hai, selamat pagi Hai semuanya, selamat pagi Ini mau makeup di kuburan Agak serem sih, cuman memang gue lagi di kuburan kakak gue sekarang Bukan ini sih maksudnya ya di pemakaman umum gitu di New Hampshire, di Hampton Ini lingkungannya Yang tadi tempat kakak gue di kubur Yaudah, dari lama-lama kita makeup aja Ya di sini sih, gimana ya Kebetulan di daerah kakak gue ini Kalo harga kuburannya itu puji Tuhan banget Gak gitu mahal gitu Tapi memang kalo, untuk abu ya Kalo untuk abu mau di kubur disini Di tempat yang kakak gue ini di Hampton ini Gak gitu mahal Tapi memang di tempat lain tuh mahal banget Terus kalo jasad disini Gila itu mahalnya bukan main Kayak gue gak ngerti lagi deh Makanya disini kayak mungkin banyak orang beli insurance sekali ya Tapi gak semua sih Tapi majority mereka pada punya gitu Mungkin mereka udah prepare untuk kayak pemakaman Mereka tuh mahal banget Kemarin sempet kayak planningin Apakah kakak gue mau abunya dibuang ke laut atau apa Tapi kayak nyokap gue tuh gak setuju gitu Istilahnya janganlah kita kubur aja Karena kan bisa kita liat datengin Kita visit gitu loh Terus ya udah akhirnya semua keluarga decide untuk di kubur Oke, sekarang gue ini maksudnya Gue udah pake skin care Makeupnya tipis-tipis aja Ini gue pake Neutrogena Gue jarang sih ya kalo hari-hari pake primer gitu Maksudnya kan Ini kan tipis aja Kok gak gitu banyak-banyak tuh Banyak sih Gak keliatan Gitu Biasanya gue pake ini Sedikit disini Karena kan kulit gue Kayak ada frekel bawaan dari lahir kan Tapi yaudahlah ya Gue biarin aja naturally Nah kakak gue tuh Kenapa meninggalnya dia Terakhir Dia dapet spot baru Cancer Di tulang belakangnya dia Sama di liver Nah udah gitu Si kakak gue ini Sebelum dapet spot itu Sekitar setahun sebelumnya tuh udah clear Dia memang punya breast cancer dulunya Breast cancer stadium 4 Udah pernah operasi di Pinang Udah pernah di Singapura Udah di check up gitu kan Di Jakarta pun Kakak gue juga Udah ke dokter Udah ke kemoterapi Dan segala macem Tapi akhirnya Dia memutuskan Karena kan bokap gue udah disini kan Akhirnya memutuskan Kesini Satu keluarga Terus Istilahnya Memang Jalan Tuhan Waktu itu Dia sembuh gitu Dia sembuh Segala macem Pengobatan Yang udah dijalanin Sama dia Radio terapi Dan lain-lain Itu Makan waktu cukup lama juga Akhirnya Akhirnya Puji Tuhan sembuh gitu Tapi Setelah dokter nyatain sembuh Itu Dia balik lagi Kerja gitu Kayak kerjanya Gila-gilaan Badannya drop Segala macem Jadi yang menyebabin Dia tuh kayak Aduh kenapa ya Badan gue kok belakang Kayak ketusuk gitu Gue inget banget dia yang bilang kayak gitu Dek kenapa ya kok Ini kayak gue capean kali ya Gini-gini Oh iya mungkin Terus eh gak berapa lama Dia kayak rasa demam gitu Rasa demam gitu Terus Akhirnya kita bawa lah ke dokter Ya kan Bawa ke dokter segala macem Gue inget banget Ada satu dokter Gue nganterin sama ponakan gue Masih cek Ini I'm afraid Dia bilang gitu Ini ada spot baru Di tulang belakang kita Kayak denial gitu kan Kayak mungkin udah nyebar juga Ke livernya dia Oh by the way Ini gue mau pake bedak Dari Kat Von D Yang serinya Lock it ya Lock it brightening powder Yang ini Misalnya gue mix Gue taro di bedak Padetnya juga Kalo gue tuh Memperumah Berumpah Makan Make up itu kayak art gitu You do what you like ya Based on your heart Kakak gue itu sebelum meninggal Satu minggu Ponakan gue tuh Nemenin kakak gue Di rumah sakit Nginep Bener-bener kayak gak sekolah Fully gak sekolah Gitu Karena mungkin dia tau kali ya Maksudnya Dia juga ngerasain Kayak ada something wrong Jadi dia pikir Anaknya yang paling gede Bener-bener ngurusin dia Sampai Sampai nafas terakhirnya Kakak gue Aduh itu kadang-kadang sedih banget sih Nah kalo alis Biasanya gue cikatin Pake ini dulu Biasanya dari Apa dari elf Gue suka banget Karena kan kadang-kadang Bedak suka nempel Nah biasanya gue bawa dulu Seperti biasa Terus atas Jangan terlalu atas sih Nanti kayak Ketebelan Sincan Kan gak lucu Kalo gambar alis itu Suasana hati Ya gak sih Yang kadang gue pribadi ya Maksudnya Kayak Kadang sininya Kurang sebelah Kegelapan Kadang yang ini kurang gelap Gitu Tau gak sih Disini tuh kebanyakan Orang-orang yang Kerja Di cemetery Ini kan namanya High Street Cemetery Karena ada di Jalan High Street Kebanyakan opak-opak Cuy Yang kerja Mungkin mereka udah retired Tapi Daripada di rumah Nggak ngapa-ngapain kan Mereka yaudah Kerja Gitu Gua gak tau ya Disini volunteer Atau enggak Yang jelas sih Mereka kerja disini Ini gua mau pake kuas Buat Highlighter sedikit Di pipi Ala aja ya kan Gua kalo makeup hari-hari sih Paling Udah Cukup Eyeliner Alis Mascara Juga kadang sih Gua lebih prefer Pake eyeliner Daripada Mascara Next Oh iya Disini belum Highlighter hidung Biar agak-agak sedikit Shiny Shiny Gitu Juga udah mau abis Biar segar aja ya kan Kakak gue ini Pas meninggal Kayak Kita tuh udah berdoa satu keluarga kan Puji Tuhan tuh sebelum dia meninggal tuh Tadinya tuh gak ada way out sama sekali gitu Dari mas sakit kayak bingung mau ngapain gitu kan Akhirnya ada way out Ada satu dokter Dokter Kalo gak salah dari Rusia ya waktu itu Terus dia kasih saran Oh udah kita bikin kayak Oh udah kita bikin kayak hole Kayak ini aja Biar ngularin ngedrain Cairan di dalam perutnya dia Udah tuh dia udah Aduh puji Tuhan ya deh Ada jalan Gini 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 Jadi gua gak ngerasain itu lagi Dia tuh Jadi Kan satu minggu nih ya Dari hari minggu ke Hari Sabtu Jadi dia masuk minggu Meninggalnya hari Sabtu Tanggal 7 Ulang tahun Tanggal 4 Hari Rabu Gua inget banget Cuman kita punya keyakinan Enggak Kakak gua masih bisa hidup Saat 24 aja dia bisa lewatin Masa kayak gini aja dia gak bisa lewatin gitu kan Kayak kita satu keluarga udah bener-bener doa banget gitu By the way ini dari Estée Lauder udah mau abis juga Gua udah beli sebenernya Nanti kita coba Nah kakak gua tuh tipu yang Bener-bener fighter banget lah Dia Dia tuh bener-bener kayak Pengen banget sembuh Tapi ya mungkin ya rencana Tuhan Dia pikir Tuhan bilang Ya lu lebih aman sama gua Lu lebih Lebih gak menderita lagi gitu Tapi kan memang kadang kita juga sedih sebagai keluarga Tapi harus bisa mengikraskan Dan menghargai keputusan Tuhan Untuk ya Dia lebih tenang disana gitu kan Aduh kadang-kadang gua suka tadi Biasanya gua tuh kalo pake airliner Ininya gua tarik tahan gini Supaya gak ngecap kan Jari atau tangan gitu Kita tarik Ini tau gak yang ngajarin gua pake airliner itu temen SMP gue Bayangin aja dong tuh canggihnya temen gue ya kan Pake SMP udah bisa dandan pake airliner pula gitu Karena gini lipetan mata gua tuh kan kayak gak stabil kan Nah kalo kayak cewek-cewek lain Mungkin lu semua gitu Pada bisa tuh pake yang kayak gini gitu Terus gini Gua gak bisa Itu pasti bleber Gak tau kenapa Dan gua Sampai sekarang either pake yang pensil Atau yang gel Yang kayak bentuk Punya gua kalo pake yang liquid Oh my god Gua gak ngerti Apalagi kalo pake yang tipis Udah gak ngerti deh Kayak apa bentukannya Gua pakein setting spell lagi Kayak gini Finishing touchnya Gitu Tapi kadang-kadang suka cek lagi Disini suka bleber gitu Nih Ntar ya Gua kasih liat nih Ada opa-opa yang lagi Ngituin jalanan Gak liat gak Mereka dari penguangannya tuh Opa-opa itu Apa dia kerja Lu Jalan dulu ya Besok kita ketemu lagi Yaudah gitu aja Video makeup dari gue Kali ini di tengah kuburan Di Hampton, New Hampshire Semoga kalian suka Konyol yang terbaik buat kalian Tetep semangat Dan Have a blessed day Mwah Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax